Sebuah ledakan terjadi di perumahan Balivu, Ciputat, Tanggerang Selatan, Jumat Dini Hari. Ledakan berasal dari salah satu rumah warga dilempari oleh dua orang tak dikenal dengan menggunakan kendaraan bermotor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam ledakan itu. Ledakan terjadi di salah satu rumah di perumahan Balivu, Jalan Kintamani, Blok C1, nomor 18, Dorahan Pisangan, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Jumat Pagi. Pelaku yang berjumlah dua orang dengan menggunakan kendaraan bermotor langsung melempari bahan peledak ke depan rumah warga. Timpus lapor Mabes Polri dan Inavis Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung menggelar olah kejadian perkara. Saksi mata mengatakan dua pelaku menggunakan kendaraan motor langsung melempari bahan peledak ke depan rumah warga. Diduga para pelaku masuk lewat pintu belakang perumahan. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait jenis ledakan. Satu pelempari granat, satu stand-by di motor. Kini-kini khususnya, Pak? Saya nggak lihat, saya nggak berani bilang, oh, ciri-ciri susah gimana. Jendis motor sendiri, Pak? Saya nggak tahu. Karena gelap sekali kan di sini malam gelap. Kabarnya ada penyerangan ke arah rumah, benar, Pak? Ada tembakan dua di rumah, ketika dilihat gitu loh, orang itu bereaksi langsung menembak. Cuma saya nggak tahu itu tembakan atau itu bagian dari serpian yang mengkena gitu loh. Serpian-serpian kecil, kemudian ada pin, kita nggak tahu itu pinnya, jenisnya apa. Yang jelas, hasil dari semua temuan ini itu akan diolah oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Inavis Polda Metro Jaya. Nanti setelah itu baru kita bisa sampaikan jenis pastinya itu apa.